Aku itu sudah membangun hubungan dengan followers, jadi mereka bukan cuman angka gitu. Mereka adalah bener-bener orang yang scrolling, yang ngikutin stories aku dan mereka mengeluarkan duit untuk beli barang-barang yang aku review. Halo insertizen, how are you and welcome back on italk online on www.insertlife.com When someone's story is a history and always with me Maria Christy. Hari ini, Christy senang banget karena studio ini kedatangan seorang, I don't exactly know, aku harus panggil dia apa. Content creator, entrepreneur, seorang istri juga, oh I know. Mungkin aku bisa panggil dia adalah seorang wanita multi-talental ya. Hadir dengan tahun lahir yang sama, hashtag 95 squad. So I wanna know more about her story, so please welcome on studio, Titan Titan. Hai, halo semuanya, salam kenal. Salam kenal, Tita. Tadi kita panggilnya Kak Christy, ternyata bukan ya. Itu semua. Sama umurnya. Bintang nama-bintang nama, aku tuh belakangan ini 95 semua ya. Kemarin, who's that? Mira, ya kan. Titan juga 95. Bulan apa? Bulan depan? Maret aku. Maret, ya. Oh, Gemini. Ternyata aku gak pernah selinggu. Langsung make a statement. Klarifikasi. Iya. Sulit. Sulit soalnya. Apa? Oh lanjut lanjut. Sulit soalnya. Kalau misalnya langsung ini-in gitu, berat lah pokoknya ya. Benar. Seputar Zodiac ya. Tapi ngomongin seputar Zodiac juga. Tadi kan gue bilang ya, lo tuh seorang content creator juga. Beauty enthusiast juga. Tapi entrepreneur juga. Yes. So kalau lo mau ditanya gitu ya. Kalau lo mau dikenal, Titan Tara tuh pengen dapet. Misalnya lo coba boleh pilih satu. Lo pengen dikenal sebagai seorang apa? Kelisah gak ya kalau gue bilang pengen dikenal sebagai orang baik aja. Soalnya kayak semua orang kayak suka berasa. Ih keren banget lo entrepreneur, beauty blogger gitu-gitu. Tapi mungkin gue berasa kayak imposter syndrome kali ya. Kalau orang-orang bilang lo keren banget. Gue berasa gue orang normal-normal aja sih sebenernya. No, no it's not wrong. Karena gue juga ngerasa hal yang sama. Ketika orang tidak ada di posisi itu. Mungkin dia kayak apaan sih lo gitu. Kayak lo tuh udah gini-gini. Tapi the moment that you reach some point. A goal in your life. Oh ternyata? Ternyata biasa aja juga. Ternyata kita juga masih kadang-kadang sedih. Kadang-kadang berasa gue tuh cukup gak ya masih berasa seperti itu sih. Karena memang pasti kalau ngomongin kehidupan. View dari lantai 1 itu akan berbeda dengan view dari lantai 37, 17, 18 dan lain-lain. Dan semuanya tuh punya personal. Makin kesepian Kak kalau misalnya. Eh bukan Kak. Makin kesepian Kristi. Kalau misalnya udah di lantai 37 itu tuh kayak rasanya. You don't really have that many people around you. But it's great. Because your inner circle itu makin ketat. Gitu gak sih? Dan juga kan pastinya maksudnya gini. Kita kan sampai di lantai 37 itu ada beberapa orang yang rich at age 17. Maksudnya waktu yang kecil. Benar banget. Tapi kan kalau lu kan weekend saya bawa. Oh di usia yang sudah matang nih. 26, 27. Oh ada di lantai. Lantai itu bukan ini ya insertizen. Maksudnya ada perumpamaan. Lantai 37 itu ya. Ada poin-poin dalam kehidupan yang dia udah bisa capai dan lain-lain gitu lah. Makanya tadi lu bilang kesepian juga. I wanna know more. Apa yang membuat lu berpikir akhirnya kok kata yang keluar adalah kesepian? Mungkin karena di fase hidup aku ini. Yang melewati hal-hal yang aku melewati tuh gak banyak orang. Jadi mungkin yang bisa relate banyak. Gak banyak. Dan juga aku tuh sangat appreciate temen-temen yang ada di saat aku belum ada apa-apa. Sure. I do agree. Soalnya kalau misalnya sekarang ini kan pastinya lebih banyak orang yang mengenal dan ingin kenal dengan aku. untuk advantage mereka masing-masing. Jadi di sana juga ya salah aku sendiri udah agak trust issue sama orang-orang baru. Karena mungkin udah pernah ditipu dan itu adalah topik kita hari ini. Dan juga ya jadi lebih hati-hati lah gitu aja sih. Oke. Kalau selepas dari yang akan kita bahas juga trust issue dan kerugian yang lu alamin gitu ya Titan. Tapi kalau sama pertemanan sendiri gitu ya sejauh apa sih yang the worst yang pernah lu alami di posisi ini ya. Mungkin karena orang udah mengenal lu. Lu juga sudah punya banyak followers. Sudah punya banyak credit business juga. Apa yang pernah dialami sama seorang Titan Tira? Sebenarnya aku ada salah satu trauma di bully sih dengan grup pertemanan yang rame gitu. Di saat aku masuk ke pertemanan ini aku tidak merasa welcome. Nah itu masih sangat relevan di industri aku sebenarnya. Di level 37? Di level 11? Atau malah di level di bawah 10? Mungkin di saat aku level 20 gitu. Di saat aku masih mulai naik daun gitu baru pindah balik. Aku kan masih yang kayak pengen cari teman. Masih pengen explore dari pertemanan yang aku udah punya dari aku kecil gitu kan. Tapi di saat itu berasa nggak di welcome. Berasa di omongin gitu. Dan di saat itu aku jadi berasa kayak apa salahnya di aku ya gitu. Tapi sometimes itu kita harus mencintai diri sendiri dan kita yang penting kita baik ke orang yang kita ketemu. Kalau misalnya dia nggak baik kembali ke kita itu bukan salah kita. It's never a personal. Itu adalah masalah mereka bukan masalah aku gitu sih. Apa sih yang di bully dari seorang Titan Tira? Mungkin kadang kalau misalnya di sebuah pertemanan itu mereka sudah merasa nggak secure. Dengan posisi mereka di pertemanan itu. Uh, saya yang kalau bacok nih kayaknya ya. Jadi kalau misalnya aku sebagai anak baru nih. Bayangin aja kalian kayak baru masuk ke SMP ya sekolah baru. Pasti teman-teman yang di dalam kelas itu kan pasti yang kayak. Oh gue mau jadi temenan sama yang populer nih. Seperti itu. Dan aku sebagai anak baru jadi kayak black sheepnya gitu. Kayak oh ya udah kita sama-sama bonding dengan bully si Titan anak baru ini. Iya oke. Ini by the way pertama kali aku ngomongin ini sih tapi. I know. There is a lot of first moment yang akhirnya tertumpah. Christy ini hebat nih. Hebat nih. Bocor. Takut ya kan. Karena itu yang gue tuh selalu mencoba untuk melihat point of view yang lain. Supaya orang tuh tau juga. Ketika dia nonton tayangan di setiap episode I Talk. Bahwa banyak loh yang tidak terlihat di kamera ini. Betul. Dan kadang-kadang juga harus tertumpah pada saat momen yang tepat juga. Gak mungkin tiba-tiba lo lagi diundang talk show apa. Terus tiba-tiba gak nyambung. Setelah cerita ini kan gak mungkin ya. Tapi ini momennya pas dengan trust issue dan lain-lain. Dan thank you so much for being honest. Thank you so much for asking. Nah karena memang dia juga menulis di bio-nya bahwa dia adalah seorang honest content creator. Dan di tiga postingan teratas lo yang lo pin adalah ketika bagaimana lo merifun. Beberapa kolaborasi yang mungkin gak cocok dan lain-lain. Dan sebetulnya itu terjadi di dunia content creator. Tapi gue mau nanya dari poin yang ini. Seberapa penting kejujuran buat seorang tetang tira? Penting sekali. Soalnya aku itu sudah membangun hubungan dengan followers. Jadi mereka bukan cuman angka gitu. Mereka adalah bener-bener orang yang scrolling. Yang ngikutin stories aku. Dan mereka mengeluarkan duit untuk beli barang-barang yang aku review. Dan aku tahu sebagai entrepreneur. Aku juga menghasilkan duit sendiri. Jadi aku gak kebayang sih kalau misalnya beli racun produk seorang influencer yang aku suka. Eh tapi ternyata zonk gitu. Jadi that's something yang aku sangat mengutamakan sih. Ada gak momen dimana kayak gini nih. Oke lo tuh udah pakai produk ini. Ya. Dan itu kan pasti ada termsnya dong. Misalnya kayak sebulan dua bulan. You know your skin. Atau you know yourself. Itu fit innya berapa lama. Tapi di siklus waktu tertentu akhirnya lo tahu nih kayak. Wah kok tiba-tiba gak cocok ya. Iya. Atau kayak loh kok tiba-tiba ini ya. Atau mungkin dari produknya itu dia rebranding kak atau apa. Yang akhirnya jadi gak cocok yang lo sendiri juga zonk. Dan lo menyesal kayak. Yah dia udah berubah lagi. Dan gue kayak padahal gue lagi gembor-gemborannya. Ya. Ini pernah gak Titan ada di posisi itu dan kayak. Sekarang gue gak suka gitu. Kemarin beneran gue suka tapi sekarang gue udah gak suka. Atau gak cocok sorry. Pernah. Pernah seperti itu. Dan biasanya aku update kembali kepada followers. Tapi aku gak pernah pakai kata-kata gak suka. Alasannya karena produk itu sangat subjektif. Ada orang di luar sana yang suka banget sama sebuah produk mungkin aku gak cocok. Jadi aku lebih sukanya tuh pakai kata-kata. Oh dulu pas kulit aku lagi kering aku cocok banget sama ini. Oh ternyata pas sekarang pas berminyak lebih cocok sama yang ini. Dan setiap kali aku review sebuah produk tuh aku selalu kasih pros and cons dari produk itu. Dan gak mungkin ada produk di dunia ini mau semahal apapun produk itu sempurna. Gak ada gitu. Jadi di setiap kali aku review sesuatu aku pasti ngomong. Bagusnya ini. Harganya segini. Tapi kontranya mungkin kalau kalian kulit berminyak mungkin ini gak cocok loh guys. Nah di saat itu followers lebih percaya juga gitu. Nice one. Ya I got the point gitu. Dan ini juga yang mungkin bisa membuka mata kita sebagai audience gitu ya. Ya mungkin waktu itu dia cocok. Tapi sekarang berubah. Kondisi kulitnya berubah. Ya akhirnya ya nama juga hidup ya Shay. Semuanya penuh dengan perubahan. Sorry. Talking about life. Lo pernah gak jadi gini. Gue tuh harus sangat hati-hati dalam menanyakan pertanyaan ini. Mungkin posisi lo, lo bisa menolak that kind of money. Yes. Karena gue mau pokoknya kredibilitas gue adalah yang satu. Gue menjunjung tinggi kejujuran itu gitu. Dan kalau gak mau kerjasama gue refund ya gak masalah. Tapi kan we have to admit bahwa gak semua orang ada di posisi yang seperti itu. Bisa juga ketika dia lagi merangkak gitu ya. Atau lagi bener-bener ini dan dari posisi yang kurang baik. Amount of money yang ditawarkan tuh bener-bener sesuai atau memang ada pada saatnya butuh banget. BU banget Shay. Entah anaknya sakit, entah orang tuanya sakit, entah dia juga udah gak punya uang sama sekali. Yaudah deh gue ambil deh. Dengan mencoba sekali untuk melihat apa yang paling baik dari produk ini. It is a duty product atau mungkin yang lain. Ya kadang-kadang ada yang pelangsing ya apa ya apa ya. Itu kan pasti ada kontranya. Lo ngeliatnya gimana Titan? Jujur kalau ngomongin duit semua orang suka duit. Dan aku sendiri juga sulit sekali untuk refund duit. Pencet refund tuh eh gitu loh. Jadi sebenarnya aku tuh review misalnya baju. Kan kadang ada baju yang aku review tuh gak bener-bener sesuai dengan personal style aku. Tapi tetep aku review karena aku tau baju itu tuh bisa cocok dengan personal style orang lain. Misalnya jujurly aku tuh kurang cocok sama baju yang lebih oversize-oversize gitu. Tapi aku tau tuh anak-anak Jakarta tuh banyak kan yang suka dress, flowy-flowy. Kalau aku sebenarnya jujur lebih suka yang lebih fitting gitu. Yang ada pinggangnya. Tetep aku ngambil endorsementnya. Kenapa? Karena duit. Kedua menurut aku bagus. Menurut aku tetep bagus gitu. Cuman ya mungkin gak cocok buat everyday style aku gitu sih. Iya. Tapi pelangsing aku gak pernah terima sih. Takut ya. Takut. Takut ya. Karena kalau itu kan udah bersinggungan banget sama organ-organ dalam tubuh ya Shay. Jadi kalaupun memang kamu mau mau konsumsi suplemen mungkin atau alat membantu penurunan berat badan. Pastikan banget itu bener-bener sebelum ambil langkah itu pikirnya seribu kali gitu. Kayak yakin gak nih dan gimana-gimananya ya. Tapi agen kita gak pernah tahu kondisi orang dan lain-lain ya. Dan mungkin itu juga yang bisa membuat tata-tata ini. We can say bahwa rezekinya bagus gitu ya. Dan sekarang di usianya yang ke-28. Which is ya bener dong gue? Betul. 28 ya. 28. Sedang membangun sebuah rumah yang manis sekali. Congratulations ya. Thank you. Fun fact-nya namanya di kasih nama 3 house. 3 house. Which is itu adalah? Titan dan Gaius. Oh oke. Suami. Iya. Dan kayaknya gue juga sempat lihat di eksplor gitu bahwa memang pencarian kalian tuh lumayan ini banget ya. Effort banget. Ini rumah pertama kamu kan? Ya ini rumah pertama kita bersama. Nah jadi kan gue percaya banget namanya rumah tuh bener-bener jodoh-jodohan. Dan itu rezeki-rezekian banget. If udah kebeli pun ternyata memang bukan rezekinya harus dilakukan sesuatu yang bikin itu bisa nyaman. Bener gak sih? Kayak lebih ke see the positive side juga sih kalau misalnya kebeli rumah yang gak cocok. Ya udah diketawain aja gak sih kayak ya udah beli kebeli ya udah gitu. Lo so far berarti udah berapa lama proses pembangunannya? Udah berapa persen? Udah sekitar 80% dan sudah membangun kalau Mei ini 2 tahun. Udah lama say. Karena bangunnya dari lain ya? Dari tanah ya. Dari tanah ya. Oh oke. Banyak yang membengkak gak dari budget-budget awal Titan? Bengkak banget sih dan... Bengkak banget sih. Jadi semua followers dan juga temen-temen tuh suka kok lu kerja keras banget sih kenapa sih gitu kan. Bangun rumah mahal say gitu. Jadi ya gimana ya harus kerja. Untung suami juga kerja sih. Jadi sama-sama kerja keras. Jadi itu ini ya. Itu income ya. Iya. Dan... I wanna know more about the drama. Karena biasanya kayak Patricia Goh, our friend. Itu juga punya dramanya tersendiri. Yes. Dan mungkin masalah kepercayaan dan ini juga hampir sama-sama Pat. Pat, we are waiting for you actually. Ini anak tuh susah banget gue nangkepnya ya. Ini anak sumpah. Tapi well back again to our story. Apa drama rumahnya? Rumahnya tiga house ini so far selama dua tahun pembangunan? Selama dua tahun ini, honestly I'm very blessed with a very good contractor and architect. I wanna know. Ya nanti aku kasih tau ya. Ya nanti aku kasih tau. Jadi mereka itu lebih ke ya udah terima jadi aja gitu. Kita yang bantu pilih bahan. Nah jadi disana itu memang sih aku harus menempatkan banyak kepercayaan kepada mereka. Dan semuanya aman-aman aja so far. Sekarang masih finishing which is kata orang-orang bagian termahal. Yaitu marmar, furniture gitu. Yes, yes, yes. Tapi so far berarti gak ada drama-drama rumah yang berarti ya? Belom sih. Belom ya? Enggak beda sama? Semoga tidak. Karena memang kalau gue sendiri gue juga punya drama pembelian pertama. Iya tadi kamu sempat cerita ya. Jadi gue percaya banget bahwa itu jodoh-jodohan dan rezeki-rezekian. Ada drama disini, Tuhan kasih rezeki di tempat yang lain. Ada diizinkan ada drama atau mungkin sesuatu yang gak baik di lini ini tapi Tuhan tetap perlengkapi disini. Makanya memang kalau kita lihat Titan Tira ini. Kak Titan kayaknya gak pernah dibully atau apa sih yang dibully disona Titan Tira gitu ya. Dia juga pernah ada disitu.